Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai wah Ustadz Adi Hidayat Yang akan melaporkan orang yang Menfitnah dirinya terkait donasi Palestina Karena kalau kita lihat teman-teman Memang hari-hari ini banyak aksi demo Dimana aksi itu Tidak hanya melakukan unjuk rasa Tetapi juga mengumpulkan uang Donasi untuk membantu Saudara kita yang ada di Palestina Yang sedang ini Mendapat serangan dari pihak Israel Itu membuat kita simpatik Maka banyak umat Islam Yang peduli dengan Kejadian yang ada di Palestina Sehingga umat Muslim ini Banyak menyumbang dananya Untuk perjuangan Rakyat Palestina Dan juga membantu Masyarakat yang terkena dampak Akibat serangan Israel Karena yang terbunuh ini Tidak hanya tentara Tapi juga Warga sipil Palestina Ikut terbunuh dalam Aksi serangan Israel Dan di Indonesia sendiri Dan di Indonesia sendiri juga Begitu teman-teman Banyak mereka yang simpatik dengan Perjuangan rakyat Palestina Sehingga Masyarakat Umat Muslim Berbondong-bondong Menyumbangkan dananya Untuk Donasi Palestina Nah teman-teman Etikat baik dari Uah ini Kemudian Memunculkan fitnah Yang menyudutkan Uah terkait Donasi Palestina Karena itu Uah akan melaporkan Pihak-pihak yang Memfitnah dirinya Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Di Kumparan News Teman-teman Uah akan laporkan Ke baris krim Pihak yang Sebar fitnah Soal Donasi Palestina Sejak Palestina Terus diserang Israel Donasi dari Berbagai pihak Di Indonesia Terus bergulir Nilai uang Yang berhasil Dikumpulkan Dari donasi ini Juga Tidak main-main Bahkan Sampai Milyaran rupiah Salah satu Yang mengumpulkan Donasi Untuk Palestina Yaitu Ustadz Adhidayat Atau Uah Uah bahkan Berhasil Mengumpulkan Donasi Hingga 30,88 Milyar Rupiah Dalam Satu Kesempatan Uah Lalu Menyalurkan Donasi itu Melalui MUI Senilai 14,3 Milyar Uah Menyerahkan Peruntukan Donasi Untuk Palestina Itu Kepada Majelis Ulama Indonesia Kemui Sudah Kita Transfer Kita Titipkan Untuk Hal-hal Bermanfaat Saya Dengar Nanti Akan Dipentuk Rumah Sakit Sehingga Ada Jariah Berkepanjangan Kata Wah Dikutip Dari Channel Youtube Ad Adhidayat Official Senin 31 Mai 2021 Jadi Oleh Bia Ustadz Adhidayat Ini Dibagi-bagi Dana Yang Terkumpul Sebagian Diserahkan Kepada Majelis Ulama Sebagian Diserahkan Kepada Duta Besar Palestina Yang ada Indonesia Dan Rencananya Tentu Penyaluran Itu Akan Terus Dilakukan Selama Dana Itu Terkumpul Di Ustadz Adhidayat Jadi Ini Adalah Bentuk Kepedulian Ustadz Adhidayat Kepada Saudara-saudara Kita Yang ada Di Palestina Jadi Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kita Mampu Kita Berikan Untuk Perjuangan Serta Untuk Rakyat Di Palestina Itu Belum Termasuk Donasi Yang Disalurkan Melalui Kedutaan Besar Palestina Di Indonesia Senilai 5 Milyar Dan Lainnya Sayangnya Penyerahan Donasi Dengan Nilai 14,3 Milyar Itu Justru Dipandang Berbeda Oleh Sebagian Dikemanakan Sisa Donasi Yang Terkumpul Yang Cukup Ramai Komen Terkait Bantuan Itu Yakni Eko Kuntadi Lewat Akun Twitternya Dia Mencuit Soal Bantuan Yang Disalurkan Alhamdulillah Terkumpul 60 M Diserahkan 14 M Tulis Eko Lewat Akun Eko Kuntadi Eko Memang Selama Ini Dikenal Sebagai Pendukung Jokowi Jadi Eko Kuntadi Ini Pendukung Joko Widodo Teman Teman Kita Lihat Cuitan Eko Kuntadi Alhamdulillah Terkumpul 60 Miliar Diserahkan 14 Miliar Kemudian Ada Gambar Ini Ustadz Ahidayat Awu Akbar Donasi Untuk Palestina Terkumpul 3 Miliar Dalam 6 Hari Viralkan Donasi Untuk Palestina Mencapai 30 Miliar Hanya Dalam 6 Hari Kemudian Ada Tulisan Lagi Ustadz Ahidayat Serahkan 14,3M Untuk Palestina Ke Majelis Ulama Indonesia Kita Baca Berikutnya Teman Teman Ustadz Ahidayat Lalu Menjawab Berbagai Sorotan Soal Dugaan Aliran Uang Terkait Donasi Terhadap Palestina Bahkan Wah Siap Menempuh Jalur Hukum Ada Sebagian Yang Kampi Tempuh Langkah Hukum Saya Sudah Katakan Jangan Pernah Ganggu Singa Yang Sedang Berdikir Karena Kalau Sudah Mengaum Itu Sulit Dihentikan Jadi Ada Beberapa Bagian Yang Kami Sudah Skemakan Saya Siapkan Supaya Menjadi Pelajaran Yang Baik Ujar Wah Pria Jebolan Pondok Pesantain Darul Arkom Muhammadiyah Garut Itu Kini Tak Main Wah Tak Akan Menerima Jalur Damai Dalam Urusan Ini Tolong Jangan Siapkan Banyak Materai Karena Saya Punya Banyak Materai Pada Orang Orang Yang Fitnah Saya Tempuh Langkah Hukum Dan Sudah Koordinasi Dengan Pengacara Juga Lainnya Kalaupun Anda Hapus Saya Dapat Laporan Dihapus Saya Dari Awal Kami Ini Tim Reset Jadi Tak Sembarangan Kalau Ada Coba Berbuat Sesuatu Sudah Tercatat Di Sistem Kami Sudah Kami Download Duluan Dan Kami Screenshot Kata Wah Jadi Ustadz Ajayat Ini Sudah Siap Dengan Tim Tim IT Terkait Orang Orang Yang Memfitnah Beliau Terkait Donasi Palestina Lulusan Kuliah Da'wah Islam Libya Itu Juga Mengatkan Kepada Semua Yang Sudah Menuding Di Media Sosial Untuk Bersiap Bila Nanti Ada Tindakan Dari Polisi Sebab Wah Mengaku Sudah Berkoordinasi Dengan Dit Cyber Baris Polri Untuk Urusan Ini Sampai Komen Komen Itu Di bawah Sudah Kena Screenshot Semua Jadi Mohon Izin Ya Teman Teman Sudah Komen Yang Jelek Yang Fitnah Yang Apa Sudah Ada Datanya Semua Tinggal Proses Aja Nanti Kedepannya Seperti Apa Tutur Dia Kita Sudah Koordinasi Dengan Baris Krim Polri Di Cyber Supaya Bisa Diberikan Pelajaran Ucap Dia Jadi Ini Tidak Main Teman Teman Langkah Hukum Yang Akan Ditempa Ustadz Adidayat Terkait Orang Yang Memfitnah Dirinya Karena Wah Ini Sepengatan Saya Adalah Orang Yang Jujur Orang Yang Baik Orang Yang Peduli Dengan Perjuangan Islam Bahkan Di Palestina Beliau Sangat Peduli Buktinya Beliau Mengumpulkan Donasi Dari Masyarakat Dari Warga Untuk Disalurkan Intinya Ke Palestina Jadi Niat Baik Tujuan Baik Maksud Baik Ini Jangan Difitnah Dengan Hal Yang Menurut Saya Menjijikan Karena Beliau Mengatakan Satu Sen Pun Dia Tidak Akan Mengambil Dana Dari Donasi Umat Itu Itu Yang Benar Disampaikan Oleh Ustadz Adidayat Nah Teman Teman Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ini Teman Teman Twitter Eko Kuntadi Ini Juga Framing Yang Saya Pikir Tidak Bagus Kalimat Ini Akhirnya Menimbulkan Satu Tanggapan Tanggapan Yang Cukup Negatif Kita Lihat Teman Teman Eko Kuntadi Ini Jadi Kita Masuk Di Twitter Eko Kuntadi Sebenarnya Apa Isi Dari Tanggapan Twitter Dari Eko Kuntadi Alhamdulillah Terkumpul 60M Diserahkan 14M Coba Kita Lihat Ini Di bawah Teman Teman Ada Tanggapan Ada Balasan Eko Kuntadi Membalas Sorry 30M Jadi Kalau Tadi Di awal Itu Ditulis 60M Kemudian Dia Mengatakan 30M Kemudian Di bawahnya Ada At Rejardian Membalas Eko Kuntadi Framing Yang Jahat Jadi Ini Framing Yang Jahat Kemudian Di bawahnya Ada 6 Betul Biar Tidak Jahat Kemudian Di bawahnya Racaning Club Trading Membalas Eko Kuntadi Lumayan Rezeki Tidak Kemana Nah Ini Mulai Teman Teman Framing Yang Menyudutkan Ustadz Adhidayat Kemudian R Membalas At Eko Kuntadi Panen Nah Ini Juga Framing Tanggapan Yang Menyudutkan Biar Ustadz Adhidayat Kemudian Cien Sugianto Kemudian Cien Sugianto Membalas Eko Kuntadi Tolong At Kering Pajak Di Nino Ustadz Adhidayat Di Cien Pajak RI Luar Biasa Teman Padahal Ini Donasi Untuk Masyarakat Warga Palestina Cien Jiang Membalas Kok Bisa Gitu Ya Ada Yang Bisa Jelasin Kemudian Seputar Dunia Membalas Eko Kuntadi Profit 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 Wow Ini untung Untung Maksudnya Adi Adi Rias Nasution 30M Bang Bukan 60M Kemudian Brambas Korok Membalas Ad Kuntadi Pia Administrasi Di Jaman Ini Memang Mahal Kemudian Ad Adela WB Sisanya Masuk Kantong Nah Ini Teman Teman Sisanya Masuk Kantong Ini Jelas Menunjukkan Cara Berpikir Yang Negatif Kepada Ustadz Adhidayat Kemudian Adi Santoso Membalas Ad Eko Kuntadi Kemana Yang 15,7M Kemudian Andi Kuntadi Cuan Cuan Nah Seperti Teman Teman Ada Lagi Yang Di Bawah Eko Listriono Membalas Buat Kawin Laki Sisanya Wow Kemudian Pemulung Amatir Biaya Berguru Kemesir Mahal Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Banyak Kalimat Kata Kata Framing Yang Ini Langsung Atau Tidak Langsung Menyudutkan Ustadz Adhidayat Makanya Ustadz Adhidayat Ini Tidak Main Untuk Memberi Pelajaran Kepada Orang Yang Memfitnah Beliau Akan Melaporkan Kasi Ini Ke Biak Polri Karena Sudah Memfitnah Apalagi Ini Dana Umat Dana Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Warga Palestina Nah Itu Kawan-kawan Pembahasan Kita Kali Ini Terkait Wah Yang Akan Melaporkan Pihak-pihak Yang Memfitnah Beliau Terkait Donasi Palestina Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Terakhir Jangan Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax